Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Johanis Tanak, meminta maaf kepada pihak TNI lantaran menetapkan Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alfiyandi, sebagai tersangka dalam kasus jugaan suap. Johanis meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henry Alfiyandi. Permintaan maaf disampaikan Usaidan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi Markas Anti Rasuah. Ini ada kekiliuan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Mabes TNI belak-belakan menyatakan keberatan atas penetapan Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alfiyandi oleh KPK sebab militer mempunyai aturan tersendiri. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh KPK untuk penatapan personi militer sudah diberi sangka menyalahi petunjuan. Pertanyaan kedua, untuk Wasjia HA memang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi, tindak bidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus delikti-nya waktu kejadian. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti yang menangani adalah kewenangan pada depolisi militer. Demikian. Terima kasih.